Halo semua, balik semuanya, gue Lenoke, Dr. Stone ya Yang dimana ini game itu udah rilis Harusnya tuh kemarin ya Dan karena kemarin gue Sobaton Genshin Impact 16 jam, 15 jaman gitu ya Oke, jadi ya gak sempet nge-recordnya Dan ya, sekarang Dr. Stone akhirnya sudah rilis Tapi sayangnya ini bukan versi global Alias ini masih versi Jepang Server Jepang Tapi untungnya gak pake VPN kan? Dr. Stone Oh, ceritanya itu bukan dari awal lagi ya Ya ini cuplikan animenya ya Hmm, kita skip aja lah ya Dan kita suruh update 145 MB Ya kalau ada yang belum tau Untuk Dr. Stone Cerita awal gimana? Pokoknya ada sinar ijo yang dimana itu Ngebuat semua orang jadi batu ya Dan beberapa ratus atau ribu Gue lupa lagi seriusan Akhirnya batu-batu tersebut tertak dan muncullah yang mereka-mereka ini ya Yang selamat gitu Tujuannya buat Nyalamatin orang-orang juga ya Untuk Sengku Ya ini jadi Dari apa ya Dari kencing ke lawar kalau gak salah ya Si batunya retak ya Oke Sekarang apa ini? Ya berhubungan juga ya Ini ngertakin batunya Sama dengan nge-gaca gitu ya Oke lah Oh Bengetnya Tap Apakah orang ini Bagus kah? Tidak ada yang berhasil Ya Ya emang dia Kalau awal Sengku emang Ngeretakin dia Jadi kayak gambling gitu Apakah orang ini bakal berguna Atau tidak? Apakah bakal menentang? Atau gimana? Eee Bentar Sengku Ini Kaijo Taijo gitu ya Ini Sukasa ya Jadi gue rada lupa lagi nama-namanya ini Ini kayak tower defense ya Bisa gue nge-click yang mana nih? Oke Tap Sukasa Untuk ladernya Untuk pemimpinnya Ada sebelah kanan Maksudnya Oh kita bisa ngeluarin langsung Dan Sengku nya Dan untuk Sukasa disini Skill kah? Mungkin Gue gak skill Jadi gue gak tau ini Maksudnya apa Ini terus tower defense kan Kayak kita melindungi si Desanya kan Desa Sainnya kan Kita harus ada Ada icon tangan segala disini Ya ini Sudah Oh Mereka juga nyerang markas musuhnya kah? Oke Tapi Ya ini bukan game RPG Bukan game action RPG Dungeon based hack and slash Bukan ya Tapi ya Sudah gue kira sih bakal seperti ini Lalu itu Sukasanya Edan Oh Yuzuriha Tapi rapatnya masih panjang ya Oke Ya mereka bisa Bisa dibilang Taiju sama Yuzuriha Pasangan lah ya Oke ini Desa Sainnya Oh gue kepencet tadi Dan sekarang kita Ini fokusnya Untuk Dr. Stone tuh pastinya Kita kayak Crafting-crafting Atau membuat Atau menciptakan sesuatu Seperti ini ya Fokusnya Oke Pake waktu juga Kita ngumpulin bahan tadi Terus juga pake waktu disini Dan juga pake Gue agaknya pake Stamina Atau kristal gitu Buat Buat mempercepatnya ya Terus sekarang kita ke home Terus kita bikin sesuatu lagi Ini Oh drag and drop kah Oh oke Tep Itu mempercepat kan Oh gue gak tau apa itu Tapi disini Kayaknya udah beres tutorialnya ya Ya ini game santai sih Ini bukan game hardcore Ini game Santa ya Membangun Desa Science nya Tapi untuk bannernya Ya disini Sudah ada Banner Dimana kita Membutuhkan 3000 Currency Buat ngegacha Untuk 10 kali Pokoknya ini Kohaku nih Seriusan Mantep banget gitu Oke kita masukin Tsukasa Terus kita masukin Yang kita ciptain tadi Oke Nah ini dungeon nya ya Kita keluarin dia dulu lah Eh Ini kayaknya ada Ada roll-roll nya ya Oh dia tanker kayaknya nih Taiju tanker Kalau Senku tentu saja supporter ya Kalau Tsukasa itu Tentu saja damager ya Oke Skill ladder nya Senku Skill ladder nya Dan sekarang mereka ngancurin Gua dong Harusnya kayak gini sih ya Ini markas musuhnya Kasian banget Diancurin juga Oke sebelah kiri Tombol gua gak tau apa itu Terus yang ini Ini nyari Material Yap ini nyari material Kayak kayu Terus juga kayak tanaman-tanaman gitu Kalau misalnya kita mencet yang hijau Satu jam Kita harus tunggu satu jam Tapi kalau untuk sekarang Oh kita ngebutuhin 40 Sekarang sih kah Ya Masuk punya currency ya Tapi Kita harus nunggu Sekitar satu jam ya Jadi Untuk sekarang kita gak akan Mungkin gacha ya Buset Kita lihat disini untuk Rumahnya kita bisa level up Kayu-kayu yang kita Cari tadi Terus juga ini Oke Kita dapet hadiah perregistrasi Gua yakin ini hadiah perregistrasi Dan kita dapet SR dong Koakunya ya Berarti untuk satu karakter disini Ada R biasa SR Dan juga SSR ya Dan ini buat ngecrafting Ini masih pada kekunci semua Ya ini bisa sih Asalkan kita cari bahannya ya Terus ini belum jadi Belum jadi Ini belum jadi Belum jadi Oke Tapi sekarang kita gacha aja Dan gua mau gacha yang ini Ya ini game-game jaman tuh Sekarang dibedain ya Antara Paid currency Sama free currency Oke Bisa kan Ya Ini paid currency Kalo ini Oh ini bisa ini Netes kemana nih Orang kuat harusnya Oke ada rainbow-rainbownya By the way Pertanda yang bagus ya Itu biru Biru warnanya tuh Kainro Eh bentar Itu siapa itu Gindro Gindro What the hell Gua dapet dia Tapi R ya Kurom Ini lagunya terlalu tinggi nih Terlalu kenceng lagunya Musiknya ya Kau hagu Oh Kenapa kita aneh SSR-nya dia Gue tidak mengharapkan dia Oh Siapa Ruri Ruri Riru Oh ya kau hagu SR ya Ruri Ruri tadi ya Dapet SSR Satu BJ itu Dia tipe serangan Jadi kita gantikan Sukasa Untuk levelnya Pake Kayaknya pake scroll-scroll Kayak gini ya Terus Disini Mungkin Skillnya Terus disini Gue gak tau itu apaan Dan juga gue gak tau ini apaan Tapi Coba aja Sekarang kita Bertarung ya Dan kenapa ini berbeda Dan kenapa Kohaku-nya ini Dua Tapi Beda Kenapa Gak pake shanku ini Tapi ada dua Kohaku Oke Langsung aja Terus ini Terus ini Nah ini poinnya Di atas Kanan Itu nambah terus kan Ini 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 Keluarin semua ya Barbar gak sih Kok kayak gini Oh ini game agak aneh Loh Kita coba aja Dia naikin Oh Oke ke level 6 ya Ini maksimalnya langsung level 100 nih Dan sekarang kita lanjut lagi Jadi untuk stage-nya kebukanya Kita kayak harus Nge-level up si Desanya dulu Atau nge-level up Si fitur apa yang dulu Baru Bisa Muncul lagi ya Atau baru kebuka itu Si stage-nya selanjutnya Jadi kita gak bisa Terus-terusan Ke stage-stage selanjutnya Itu gak ya Oke Ini di stage 110 Dan kita Buset langsung kasa ya Oh my god Sekali hit Sekali hit gitu dong Tapi kalau di battle game itu gak akan ada yang mau cut Karena ya mereka cuma retak doang Jangan dilihat Dan kalau misalnya si poinnya Udah mencapai yang si Poin karakternya itu bisa dihidupin lagi Poin yang di kanan atas ya Jadi gitu Gak akan ada yang mau cut disini tuh Tapi untuk currency sekarang 3.800 Yang artinya Ya Kita Bisa nge-gacha lagi Jadi kita gacha 10 kali Pool tuh 2 kali ya Tapi 1 kali lagi Harus Harus beres Ma pertamanya Wah jadi biru dong Ini bukan rainbow kan Biru ya Wait Why Berarti yang pool pertama tadi Gue beruntung ya Ini dapet dia lagi dong Tapi ya Jadi inilah Dr. Stone Mobile Jadi ini game Lebih ke game crafting Lebih ke game casual Bisa dibilang Game santai Dan Untuk ceritanya itu Sama persis kayak di animenya Nah juga ini Emang kita nge-craft-craft Tapi ini dengan waktu ya Kalau mau cepet Ya Pakai currency Seperti itu Untuk fiturnya juga ini Beber Simple banget Dalam satu rarti aja Yang gold Yang kuhaku ini Dipisah gitu Tapi ya gue gak tau apa bedanya Terus juga Ya untuk dungeon juga biasa Ini dungeon Dan juga ada kayak Dungeon-dungeon event Kayak gitu Terus juga ini buat crafting craft Eh bukan Ini buat Berkelana di hutan Mencari bahan-bahan Tapi bahan-bahan ini juga Bisa kita dapetin Kalau kita menang Di stage story-nya Dan terus aja ada gachanya Dan ini Ya ini settingan-settingannya ya Tapi ya Jadi inilah Dr. Stone Mobile Kalau misalnya ada yang suka Sama animenya Ya silahkan ada di coba Kalau yang suka game kesual juga Ya silahkan aja coba ya Tapi kalau yang suka game action Dan lain-lain Kayaknya emang kurang cocok sih game ini Dan ya Kalau suka video silahkan like Kalau suka channelnya silahkan subscribe Kalau saran dan kritik Dan komen di bawah Terima kasih Sampai jumpa Bye-bye Bye-bye